Halo teman-teman, selamat datang lagi di video Youtube channel di Official Auto Gue akan lebih share secara lengkap, secara detail Bagaimana rasa berkendara dipakai secara harian gitu ya Dari si New Genio ini Buat teman-teman yang penasaran bagaimana rasa berkendaranya Terus juga ubahan, fitur, fungsionalitas Kita akan bahas secara detail di video ini So buat teman-teman, stay tune terus Sebelum kita masuk, bagaimana gue ceritain bagaimana rasa berkendaranya Kita akan bahas lebih dulu, flashback lagi Ubahan apa aja desain yang dibawa di motor ini Secara keseluruhan memang desainnya itu masih membawa desain seperti Genio Yang diluncurin di 2019 lalu Penyegarannya itu gak terlalu lama gitu ya Butuh 3 tahun untuk menghadirkan Genio facelift seperti ini Oke, untuk perubahan yang ada pertama Ada di bagian cover depan teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman lihat Memang ini desainnya sedikit membesar Jika dibandingkan dengan Genio yang facelift sebelumnya Lalu juga ada tarikan garis tegas di sisi sini Terus juga ada siluet nih Di bagian depan sini Terutama juga di bagian sebelah kanan Lalu, ubahan yang paling mencolok Yang ada di Genio facelift ini adalah Revisi atau kalibrasi di bagian kaki-kaki teman-teman Sekarang dia menggunakan velg ukuran ring 12 Yang mana kalau misalkan kita bandingkan dengan Genio yang terdahulu Dia kan pakai ring 14 ya Dengan velg yang mirip dengan Scoopy Scoopy yang sebelum all new ya Yang otomatis juga sekarang penggunaan bahannya lebih besar teman-teman Di depan pakai 100 per 90 Sementara di belakang pakai ukuran 110 per 90 Nah, ubahan kaki-kaki ini juga ada ubahan juga teman-teman Ternyata di bagian suspensi depan dan belakang Di suspensi depan sebenarnya masih pakai telescopic juga Tapi ada ubahan sedikit di bagian segitiga Jadi memang supaya agak renggang gitu ya Supaya bisa mengakomodasi lingkar velg yang lebih besar Sementara di bagian belakang Untuk revisinya ada di bagian ini, suspensi Suspensi tunggalnya dia pakai suspensi punya Scoopy Yang mana lebih panjang dengan Genio yang sebelumnya Nah, untuk satu pengreman yang dipakai Genio sudah pakai rem disc brake di depan Satu kaliper, satu piston Dan dia sudah pakai sistem yang namanya combi brake system Jadi ketika kita rem belakang Seotomatis rem depan juga akan mengerem secara situasional gitu Ubahan besar ketiga adalah lokasi port outlet ya Kan kalau di dulu kan di Genio ada di bawah bagasi Sekarang dipindah yang mana lebih mudah dijangkau dengan penggunanya Sekarang dipindah di bagian deck sebelah kanan sini Bentuknya lewatnya ini persis dengan Honda Beat gitu ya Memang sayangnya masih pakai port outlet Jadi teman-teman masih butuh yang namanya adapter ketika ingin melakukan pengecasan daya baterai smartphone-nya Tapi ada hal yang perlu tebus teman-teman Dari pemindahan port outlet di bagian bagasi ini Sekarang kompartemen sebelah kanan ini jadi lebih kecil dibandingkan Genio yang sebelumnya gitu ya Poin plusnya tentu Sekarang lebih mudah dipakai Karena kita nggak perlu khawatir handphone rusak di bawah bagasi Bisa ditaruh di bagian kompartemen sebelah kiri Maupun pakai phone holder Yang dijual di pasaran Tinggal taruh di spionnya deh Jadi kelihatan lebih keren Bicara fitur teman-teman Genio terbawa ini sekarang juga masih sama dengan fitur yang dibawa di Genio sebelumnya Dimana di lampu depan sudah pakai lampu LED Cuma memang belum ada posisi yang lemnya Jadi nggak ada lampu senja maupun lampu DRL Lampu sennya masih bawa lampu biasa Sementara di belakang pakai lampu yang desainnya juga sama Lagi-lagi masih bawa lampu biasa untuk lampu utama Sementara di bagian lampu sennya juga masih bawa lampu biasa Nah untuk fitur lainnya kurang lebih sama juga Ada adding source system Terus juga ada brake lock Ada set and suite Juga ada fitur keamanan key shutter Jadi udah ada magnet Buat teman-teman yang pengen akses bagasi juga sudah dimudahkan Karena memang sudah ada tombol seatnya di bagian samping kunci itu Selebihnya masih sama Perubahannya memang lebih ke peningkatan kei kaki dan juga peningkatan fungsionalitas Yaitu pemindahan si power rotator tadi Kita akan coba nih keluasan dari kompartemen si Genio ini Jadi ini ada botol yang nggak terlalu besar gitu ya Jadi ini cuma simulasi aja Dia punya volume yang cukup dalam gitu ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang pengen lalu tumbler ini juga masih bisa Ini Genio masih punya volume bagasi yang sama teman-teman Jadi ada di 14 liter Cuma kita akan buktikan Ini jas hujan Terus bawa sepatu Topi bisa Lalu juga sarung tangan bisa Jadi ini masih punya cukup space yang lumayan besar Terus juga sini juga ada cekungan Jadi kita bisa manfaatkan Kalau misalnya kita bandingkan dengan model itu dahulu Ini memang nggak bisa naruh helm Jadi gue jelasin beberapa soal Genio ya Mulai dari desainnya Terus juga fitur apa yang di bawah Termasuk juga ubahannya Sekarang kita akan langsung aja ngetes motor ini Karena menarik Dengan ubahannya di bawah ini Kira-kira ada perbedaan nggak dengan Genio yang sekarang Dengan Genio yang sebelumnya Langsung aja kita riding Nah teman-teman Tadi gue udah coba motor ini Gitu ya ngelewatin Memang rutenya Emang nggak terlalu ekstrim Memang lebih ke Perkuatan aja Karena memang sesuai dengan motornya Memang motor harian gitu ya Oke pertama kita akan Bahas bagaimana posisi berkendara dari Genio nih Jadi memang Untuk stasisnya Dia masih pakai stasis yang sama Masih pakai e-shaft ya Stasis yang Sekarang lagi digemur-gemurin oleh AHM Jadi teman-teman Dari revisi ini Yang paling berpengaruh adalah Tinggi jognya Karena tinggi jognya itu naik sekitar 4mm Kan dulu kan 740mm ya Sekarang jadi 744mm Tapi dengan ubahan tinggi itu Nggak membuat rasa berkendara Dari si Genio ini berubah Nah dengan tinggi bagian gue di 175cm Kaki bisa menapak dengan sempurna nih Untuk bagian decknya juga cukup lebar Ini dengan ukuran kaki gue di 44mm Ini masih punya space yang cukup baik gitu ya Ketika dipakai berkendara Sekarang juga kita akan bahas nih bagaimana Rasanya stasis ini Jadi dia di set Nggak tahu tinggi dan nggak tahu rendah Stasis ini mirip dengan Honda Beat yang Tipe street ya teman-teman Ketika dibawa sedikit agak jauh Ini nggak akan membuat pegal-pegal gitu lah Di bagian pundak ataupun tangan Gue bilang buatnya ringan Cuma 93kg Walaupun memang ada kenaikan sekitar 3kg Kalau dibandingkan dengan si Genio yang lama Slap-slip Stop and go Nah si Genio ini Bisa diandalkan Bagaimana untuk sektor mesinnya Dia pakai mesin 110cc SOAC Dengan teknologi ESP ya Enhanced Smart Power Lebih smooth ketika dipakai di jalan raya Untuk output ya teman-teman Dia punya tenaga di 6,6 kW Atau di 8,8 daya kuda Pada putaran mesin 7500 RPM Dan torusinya juga cukup besar Di 9,3 Nm pada putaran mesin 5500 RPM Asselerasinya gitu ya Ini akan terasa di putaran mesin bawah Ketika dipakai di putaran mesin atas Ya lagi-lagi ya Motor ini bukan diciptakan Untuk motor yang spesifikasi kencang ya Jadi memang untuk sektor kenyamanan aja Nah teman-teman karena memang Genio ini Yang gue pakai adalah tipe yang paling tertinggi CBS CSS Pasti sudah punya yang namanya Fitur Adlink Stop System Nah fungsinya adalah Ketika teman-teman lagi berkendara Di jalan raya gitu Di ketemuan pemerah Itu kan biasanya kita pasti nunggu kan Nah ketika 5 detik Echu nggak membaca ada putaran gas Searomatis dia akan mematikan mesin Ketika kita penyalain lagi Kita tinggal cukup Buka tuas gas aja Dan motor akan menyalain Nah ini juga berkaitan dengan Kondisi ban bakar yang akan lebih irit Dan juga menekan gas buang dari si Genio ini Selain dipakai di jalanan yang mulus Sejujurnya asfal yang nggak ada keriting-keriting Ini juga Genio tadi gue coba di jalanan yang sedikit rusak gitu ya Berbatuan, pasir Ketika dipakai Nah suspensi tadi Rancangan yang di depan yang lembut Yang empuk Dan suspensi belakang yang di belakang ini Memang medium Nggak terlalu keras dan nggak terlumpuk Ini yang gue dapet Yang gue rasain Memang lumayan oke gitu ya Jadi kita nggak terkocok nih Ketika lewatin jalan rusak Perut nggak terkocok Jadi memang ketika kita harus banget Ngelewatin jalan yang rusak Genio ini Dengan karakter suspensi Sasis Ban Sudah cukup oke lah Ketika ngelewatin jalan-jalan yang keriting Atau rusak Seperti itu Terus gimana nih Untuk konsumsi ban bakar Yang dipunyai si Genio Jadi claim dari AM Dia punya konsumsi ban bakar Yang masih sama dengan Genio sebelumnya Yaitu di 59,1 km per liter Berdasarkan pengetesan internal AM Nah setelah dicoba dengan Timoto Dengan metode full-to-full Didapat angka yang nggak terlalu jauh Dia ada di 51 km per liter Ini cukup irit teman-teman Untuk sebuah motor Matic Entry level Yang punya mesin nggak terlalu besar Jadi buat kebutuhan harian Ini akan sangat membantu gitu ya Jadi kita nggak akan keluarin duit Lebih banyak Dan apalagi juga dia punya Kapasitas tangki ban bakar Yang cukup besar Di 4,2 liter Harganya teman-teman Pas kemarin launching Yang varian ini Yang varian paling tertinggi CBS Dijual di harga 18.650.000 Sementara Untuk varian yang paling bawahnya CBS Itu dijual di harga 18.550.000 Bedanya Cuman ada di varian warna Terus juga stripping Yang pasti juga ada Fitur Pembeda di adding source system Harga baru ini Juga nggak terlalu tinggi loh teman-teman Itu mulai 55.000 Sampai 180.000 Untuk masing-masing Varian Dan itu teman-teman Cerita pake Honda Genio terbaru Kurang lebih pake 3 hari gitu ya Lebih ke Komuter Karena memang segmennya Motor-motor harian Jadi buat teman-teman Yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk tekan Tombol like Subscribe Bila belum Kasih pendapat juga Soal motor ini Di kolom komentar Dan jangan lupa untuk Memain-main ke Opset kami www.oto.com Carvaganza.com And zigwheels.co.id Untuk Dapat Informasi seputar Dunia otomotif Gue bagai cabut See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax